hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman teman semoga kabar teman teman dalam keadaan sehat malam ini aku mau buat cemilan kegiatannya dan disini ada kelapa parut ada itu tepung ketan terus ini ada pewarna rasa pandan dan disini ada daun yang sudah aku layukan pakai kompor ya dan di kompor aku sudah manaskan air santannya ya untuk ngadonin gitu oke ini udah mendidih tadi udah mendidih aku kecilkan ya dan ini aku mau mulai ngadonin ya dan si apanya tuh langsung aku kasihkan ke santan gitu nah ini dia aku adonin sedikit demi sedikit dan ini enaknya kita adonin pakai tangan gitu ya teman teman biar kalis dia ya ini kalau pakai centong enggak rata nanti ya teman teman kalau di tempat teman teman apa ini namanya kalau di sini namanya kue apa ya kue apa enggak tahu aku kalau orang sunda di tempat aku tuh namanya kue bugis nah ini udah aku apa udah aku ulenin pakai tangan tentunya aku tadi udah cuci tangan ya udah cuci tangan bersih dan ini sampai kalis seperti ini nah ini dia parut kelapaknya sudah aku kasih gula dan enggak aku kukus ya karena nanti kan mau dikukus sekaligus dengan adonannya gitu biar enggak kerja dua kali oke ini aku mau langsung bungkusin ya caranya gampang kok seperti ini ya kue apa ya kalau orang jawa namanya kue mendut iya kue mendut namanya kalau di tempat aku di sunda tuh kue bugis nah kalau di tempat aku beda lagi isiannya ada yang pakai gula merah gitu ya kelapanya disanggrai pakai gula merah gitu macam-macam sih isinya ya ada yang cuma pakai gula doang kayak gitu nah ini aku mau nyoba bikin mendut ya caranya seperti ini daunnya kita mencongin apa ya aduh bahasanya balelo pokoknya diginiin ya seperti ini terus bulat-bulat kita dilipat daunnya seperti ini kalau kata aku sih ribet ya kalau buat apa buat kue bugis dengan cara bungkus seperti ini yang disebut katanya mendut kue mendut kata aku sih ribet ya ya kayak gini lah kalau yang telatin sih bagus seperti ini ya teman-teman dilipat dilipat kayak gitu nah ini dia hasilnya jadi monyong kayak gini ya tuh makanya kenapa disebut kue mendut oke ini aku ulangin lagi satu lagi ya tapi mau aku potong si daunnya karena agak kepanjangan dia ya nah kira-kira seperti ini ya pasti teman-teman bisa mungkin ya lebih cantik caranya atau caranya ada lain lagi bagaimana ya kita sharing-sharing boleh tinggalkan pesan di kolom komentar nah seperti ini ya teman-teman pokoknya kalau bungkus mah sebisanya kita lah ya nah seperti inilah kira-kira mendut ini namanya ini bahannya tuh cuman tepung ketan aja sama ini dicampur tepung beras sedikit ya teman-teman oke ini mau aku buletin dulu semua jadi nanti tinggal bungkusin oh iya tadi kan agak lengket ya jadi nanti pas bungkus tuh daunnya mau aku kasih minyak goreng biar enggak lengket gitu oke disini mau aku buletin semuanya semuanya aku buletin terus baru deh nanti tinggal dibungkusin seperti inilah kira-kira ya teman-teman besar kecilnya sesuai selera oke teman-teman tadi aku percepat ya apanya durasi videonya dan ini sudah aku bungkusin semua tapi aku bungkusnya pakai cara aku cara orang Sunda seperti ini ya cantik kalau kata aku bungkus seperti ini ini aku perlihatkan caranya seperti ini kita olesi dengan minyak si daunnya biar lentur dia daunnya terus kita buletin dari ujung daun gitu terus dilipet dicuit gitu ya tengahnya lalu dilipet lagi satunya lalu ditekuk kayak gini nah seperti ini ya teman-teman cantik banget kalau orang Sunda pasti tahu cara bungkus bugis kue bugis seperti ini nah seperti ini ya cantikan kata aku sih seperti ini lebih lebih cepat dia bungkusnya oke disini sudah selesai semua dan aku juga sudah apa manasin si kukusannya si airnya tadi ya sudah manasin jadi ini dia tinggal masuk-masukin aja oke kita masukkan semuanya terus kita kukus sampai matang nah ini tadi yang yang monyong tadi ya sih mendut-mendut tadi kayak gini agak agak lama sih kalau bungkus seperti ini ya menurut aku sih lebih lebih cepat bungkus kayak orang Sunda kayak gini ya teman-teman tapi balik lagi ke orangnya sesuai selera maunya seperti apa cara bungkusnya kalau aku sih lebih senang bungkusnya seperti ini seperti umumnya orang Sunda ngebungkusnya kayak gitu oke ini sudah selesai kita tutup kita kukus sampai matang dan selama nunggu ngukus aku mau beberes sedikit mungkin nyuci-nyuci bekas apanya ya bekas tadi masak-masak perabotan yang kotor jadi mau aku cuci-cuci dulu sambil nunggu matang sedikit cerita ya teman-teman kalau aku tuh kayak buat-buat cemilan senang ya hobi gitu apalagi kalau banyak bahannya senang banget kenapa aku gak pernah bukan gak pernah kenapa jarang upload video jajan-jajan di luar karena aku lebih senang buat sendiri ya teman-teman soalnya apa ya pertama ya intinya ya murah meriah ya dan kebagian semua di orang rumah gitu terus aku nih apa ya gak cocokan kalau beli di luar kayak cembilan-cembilan gitu oke ini sudah mateng alhamdulillah nah ini dia ya jadinya daunnya jadi berubah mencoklat nah ini dia kita cobain satu ya teman-teman kita buka satu dan ini tuh enaknya dimakan setelah dingin ya pasti kenyal-kenyal gitu kalau panas seperti ini dia ya kurang apa ya kurang kenyal gitu karena namanya panas nah teman-teman ini mau aku buka mau aku cobain sudah mateng apa belum pastinya sudah mateng ya oke teman-teman kegiatan di sore malem di malem ini sampai disini dulu ya teman-teman terima kasih yang sudah mengikuti kegiatan malem aku dan selamat mencoba teman-teman kita ketemu lagi di video berikutnya teman-teman jangan lupa didukung channel aku yang sederhana ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati 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 selamat menikmati